Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kepada pengurus baru intinya kami dari keluarga besar Pak Muri benar-benar terima kasih Pak ya landasan RSKM RSKM yang tercipta ya RSKM itu Pak bukan kemauan dari anak-anaknya buat kemauan dari anak-anaknya buat kemauan dari ketua dan lain-lain tapi kita jalan berdasarkan berlandaskan dari keinginan dan kita-cita luhur aman hidup luhur kita gali bawahi sampai hari ini kita tidak akan pernah berbenturan dengan siapapun kita akan bekerjasama dengan siapapun lintas agama lintas komunitas lintas lintas partai dan lain-lain disini ada anggota baru ini namanya Gebi perkenalkan nama saya Gabriela Yosma dipanggil Gebi saya asalnya dari Projo Bajamada 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 baru pemagang satu alamat rem Pak Jokowi Mereka yang pasti fresh graduate disini yang mudah ya dikah, nafi, sama dia Pak nanti bisa ditaruh ke pemudaan atau IT atau apa segala macam gitu sih selanjutnya kami mohon dari Pak Ketua Umum, Pak Puat untuk bisa sedikit memberi pengarahan kepada seluruh pengurus yang hadir saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yang saya hormati pula, Dewan Penasehat, Bapak-Ibu sekalian, Wajib, Wajib Irman, Terima kasih atas tempat yang telah disediakan, memfasilitasi kami datang dari perjalanan sampai kembali. Masih wajah ya, dan Bapak-Ibu, dan saya hormati, terutama para pengurus yang kemarin sudah ditukurkan oleh Bapak-Ibu, maupun para pengurus yang nanti akan disusulkan di susunan urus. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa hari ini adalah agenda untuk membahas program kerja RSMK. Mohon kata-kata ini harus kita camkan di sini, RSMK, rumah sosial murid. Pertama, pengurus, ini sudah membuat satu draft, draft satu tahun, mungkin nanti bisa berkembang menjadi dua tahun, bisa berkembang lagi menjadi tiga tahun, bisa kategorikan jangka pendek menengah panjang. Nanti apa-apa saja yang ingin kita bahas. Yang pertama, untuk catur bulan pertama, mungkin kita mulai setelah kita dikukuhkan bulan Februari. Jadi Maret, April, Mei, Juni itu nanti kita canangkan untuk periode pertama, untuk catur bulan kedua, Juni sampai Juni, ini 4 bulan, 4 bulan ya, catur ya. Untuk tengah tahun, dan akhir tahun nanti catur bulan ketiga itu November sampai bulan Februari. Jadi catur bulan ya, 4, 4, 4. Nah, nanti dalam, apa namanya, waktu-waktu ini akan kita isi kegiatan apa. Nah, untuk mengisi kegiatannya tentunya, kami perlu masukan-masukan dari para pengurus yang sudah disusun berdasarkan struktur organisasi yang sudah kita buat kemarin, yang sudah kita susun kemarin, sesuai dengan tugas dan pokok, fungsi masing-masing. Oleh karena itu, sesuai dengan edaran atau pengumuman dan nusantungan lupa. Sekian, di grup, masing-masing seksi, walaupun tidak tertulis, mungkin sudah tertanam di sini untuk menuangkan di sini, bidang sosial apa saja, kira-kira atas bidang hubungan kelembagaan, pemerintah maupun swasta apa saja. Upaya dengan pemerintahan cepat atas bidang-bidang lain. Nah, kebetulan kemarin kami selalu berkoordinasi dengan para pembina, dengan para penasehat untuk membuat satu rencana kita tuangkan dalam draft maupun susunan pengurus yang kurang dilengkapi, kemarin ada tambahan. Ya, seperti yang kita tahu, lazimnya ya, itu biasanya pembina itu kan satu-dua orang. Tapi di RSMK, lima orang enggak masalah, tampil beda enggak, no problem lah. Yang penting buat kami, pengurus ini, untuk kemajuan RSMK itu sendiri. Toh pembina juga, beliau-beliau itu dari lima ini saya yakin tidak setiap hari eksis. Jadi, bisa kita manfaatkan pada saat-saat tertentu, beliau-beliau ini kita manfaatkan untuk kita mintain artis maupun dorongan, maupun referensinya ke mana kita harus melangkah dan lain sebagainya. Emang fungsinya beda-beda Pak? Iya. Fungsinya beda-beda masing-masing. Lantas ada tambahan juga dari Dewan Pembina, dari Dewan Penasehat juga ada tambahan. Tentu saja nanti kita kembangkan, karena Dewan Penasehat ini nanti akan kita bagi. Bapak Andrew, saya penasehat di bidang Bapak Awang Rizky di bidang ini, dan Bapak C.C. Rizky di bidang ini. Nah, hari ini kita bahas. Oleh karena itu, pada saat ini mohon dengan hormat dan sangat kepada masing-masing bidang untuk menyampaikan. Nanti biar dipandu oleh Pak Sergien, Bapak Suroso yang sudah berpengalaman di dunia internasional. Sergien, Pak? Iya. Lantas, misi daripada RSMK ini adalah, nanti bisa ditambahkan oleh Pak Ego, maupun Pak Caca, Pak Bapak Awang, misinya sosial. Kemarin kalau tidak salah, kita sepakati 60% untuk sosial, 40% untuk hubungan, intertime. Nah, ini mudah-mudahan kita sekomitmen, kita laksanakan betul kegiatan ini, atau program ini, supaya nanti bisa terlakukan. Nah, berikutnya, berkaitan dengan kesusahan pengurus, kemarin ditambah bidang advokasi hukum. Memang ada bagusnya, karena suatu saat nanti kesusahan berbenturan, tapi bersinggungan, atau dengan masalah kum sudah siap ada di sini. Terutama, putra mantu, Pak, ya? Dari Pak Ciawan sendiri. Orang dekat, lah. Berikutnya, berkaitan dengan masalah hiasan. Hiasan ini, otomatis nanti RSMK itu sendiri akan berbadan hukum. Berbadan hukum ini, pasti ada syarat-syarat normatif yang harus kita penuhi. Contoh, kesekretiriyatan, apa namanya, nomor telepon, dan lain sebagainya. Komisi dan lain sebagainya, nanti adalah juga Pak Keperikan. Itu, mungkin nanti akan diselesaikan oleh bidang hukum, legalitasnya, Pak, ya? Mungkin dalam waktu dekat, mungkin, Pak, ya? Nanti informasi dari Pak Jerman akan disampaikan. Apabila sudah selesai. Mungkin sementara itu, dari kumum, barangkali nanti ada tambahan-tambahan sambil berjalan, sekali lagi kepada Pak Sekretaris, Pak Rosso, untuk memandu ini. Saya kira diurut saja satu persatu supaya nanti lebih apa, lebih rinci, lebih urut, lebih fokus. Saya kira itu. Saya serahkan sementara untuk lanjutkan ke Pak Rosso untuk melanjutkan diskusi pada hari ini. Silahkan, Pak, Pak Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pertama, mesinnya bidang hukum yang kebetulan hari ini berhalangan. Jadi mungkin kita lanjut ke kedua, mungkin di bidang antar lembaga. Mungkin kami ini dengan bidang antar lembaganya. Pak Heri, yang kebetulan ini Pak Herinya juga hari ini izin. Izin ya? Untuk waktu dan tempat, kami persilakan, Pak Heri. Terima kasih atas kesudahan waktu yang diberikan oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Pak, ya. Itu tidak panjang lebar mungkin ya. Kalau kita menyakitkan dengan kelembagaan itu kan tentunya akan panjang kalau kita uraikan. Mungkin kita kasih gambaran sebegin saja. Terus besarnya saja. Terus besarnya saja. Terus besarnya saja. koreksinya ke dulu-dulu, Pak. Ini intinya kan kelembagaan itu menggormisikan, Pak. Reinstasi-reinstasi pemerintahan baik lembaga, badan usaha, formas yang bekerja dalam bidang sosial dan lain sebagainya. Termasuk juga mungkin dengan teman-teman kita komunitas-komunitas Mencinta Kusmos dan lainnya yang untuk seni itu ya. Ataupun juga nanti dengan panting-panting sosial yang lain kan juga banyak baik di Bekasi dan di Jakarta. Karena memang kita nanti kan 60% yang bergerak dalam bidang sosial. Kalau yang 40% itu kan di bidang hiburan internet mungkin nanti dengan kawan-kawan kita yang ada komunitas baik di Bekasi di Jakarta atau di luar itu kan karena RSMK ini kan juga belum disosialisasikan nanti juga kita rencana kita sosialisasikan baik ada yang di Jakarta atau di luar Jakarta ataupun di plus-tari-plus-tari kos-plus yang lainnya itu karena setahu kita setahunya baru OGJ kan RSMK-nya belum tahu kan perlu kita sosialisasikan itu yang pertama nah yang kedua berkaitan nanti kalau memang sudah memang bentuk suatu yayasan tentunya kan juga berkaitan dengan kelembagaan terutama nanti kementerian hukum dan HAM kalau datang-datang nanti ke instansi di pemerintah atau BUFN atau apa kainan ngaduknya ini kok ini kalau enggak juga ini mana nih ya bentuknya apa nih apakah di Ormas atau apakah bentuk yayasan lebih permanen mungkin ini ya artinya kalau mau dipercepat sekarang ya kita nanti bentuklah satu tim bentuk bikin yayasan tim khusus dikitaran advokasi dan hukum kan ada dokter siapa Agus Murwantor terus ada mantunya Pak Herman terus kalau diperlukan keseketariatan lembaga advokasi dan hukum bisa di dia dipegang maksudnya Mas Agus atau Mas Reni nanti ke dia kalau seandainya kebeneran dia kan magangnya juga di Mas Agus buat hukum juga kan mungkin dari saya itu saya berpaian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Perwakilan bidang ngumas atau publikasi ini mungkin Mbak Yuli atau Mbak Anak yang gue salah satu saya ini menanyakan ini Pak kita kan logonya diganti RSMK rumah sosial Muri Kusbus kalau saya kan pengennya kalau memang kita mengadakan event atau apa saya cuma menanyakan di sosialnya berapa persen atau hiburnya berapa persen apa itu nanti bisa berbalik jadi 40-60 karena kan kita tergantung event kan kadang-kadang fleksibel kita garis bawahin 60-40 40 buat hiburannya 60 buat sosial lebih kayak case kemarin di taman mini sebenarnya banyak juga kalau kita mulai dari pagi kalau kita ngomong ada selatan masal pengobatan gratis satu anak-anak yatim terus donor darah apa periksa gigi gratis periksa kumit gratis banyak juga ini oke makan gratis bidang entertain atau acara ini kebetulan masukan dari money terima kasih terima kasih atas kehadirannya atas kehadirannya agenda saya ke depan sebenarnya cuma bag sosial ya karena kita disini kan di rumah sosial murid terus berbentuk sosial jadi itu yang ditekankan disitu tapi gak ada salahnya kalau di bak sosial itu nantinya ada sedikit musik-musiknya dari polestari-polestarinya terus ada lagi donor darah kita udah lama juga mas Riko ya ya gak donor darah ya ya lama nah itu dia kangen kangen donor darah atau kangen pegangin apa kecil-kecilnya ya ya nah seneng jadinya ah sudah termasal juga ya nah itu 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 banyak yang pengen kamu seperti itu donor darah terus sudah termasal pemeriksaan dokter apa gigi kayak pur gigi grafis kayak tadi malu udah dibalik mas Riko dulu Pak Anri sudah terus sama mungkin kalau gak ini terakhir-terakhir ini pas di catur terakhir terakhir ya selama 10 tahun gak ada salah kita gak ada depan ada musik tapi sebelum depan ada musik tadi yang Mas Riko bilang secara sehat dulu untuk semua penggemar dan pelestari plus-plus itu aja Pak Sekjen Pak Ketua Penasihat Serta Pembina agenda saya ke depannya demikian agenda saya untuk kedepannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah saya diikut sertakan dipercaya artinya bersilaturahmi ya dari awal perkenalan dengan Pak Yuli pertemuan dengan Pak Ceket dan Alhamdulillah ketemu juga di rumah kopi akhirnya sampai titik saat ini ya pada dasarnya saya pun menjalankan bagi sosial khususnya saya juga sendiri saya juga sendiri sudah ada yayasan tapi saya ingin ikut serta disini untuk menambah lagi menggali lagi untuk ilmu saya dan saya bersama Ibu Niswan dan Mbak Linda yang tidak bisa berjadir kemarin memang kita belum sempat ketemu di bertiga ya pembayasannya tapi Insya Allah jangka panjang kita tetap kita pengen santunin untuk anak yatim terus dengan pantai jombol dan untuk jangka panjang yang lainnya nanti saya bisa menyusul kali ya Pak ya karena yang jadikan terus untuk jangka pendeknya kita hanya melihat misalkan ada bencana alam gitu ya Pak terus ada yang perlu kita bantu mungkin dari teman-teman sendiri atau ada di sisi lingkungan gitu ya jadi kita harus peduli juga dengan lingkungan sambil kita juga menerapkan artinya memperkenalkan bahwa siapa nih yang oh ini dari RSMK ini oh ada santunan ini ada bantuan ini bentuknya ini dari mana gitu apa sih itu nah dengan itu kan mulut ke mulut dengan sendirinya seperti itu ini ini baru sekedar kita ajar rencana ke depan Insya Allah saya juga akan bantu nanti ke depannya sama tim kita nih ya mungkin yang lainnya juga jadi kita semua saling bekerja sama hanya itu aja Mas Riko dan Pak Sekjen terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih mungkin dari semua keperluan kayak misalkan mau ada cara mau bikin logo atau apa ngedesain mungkin kita yang bakal masih mungkin harus tuh harus harus kita yang backup sama Andi kan suara mungkin itu aja sih dari Dika harus ambahan dari IT kan nanti bisa menyampaikan apa semacam usulan berkaitan dengan mungkin media untuk sosialisasi itu kan bisa visualnya bisa gambar dan lain sebagainya saya perlu diadakan komputer misalnya atau laptop penting jadi jangan sih ketahliatan nih saran dari Pak Berana dikasih kami butuh komputer komputer baru kecar kemarin kebutuhan RPM Record yang di tanggal 22 itu mereka semua yang buat logo juga mereka semua yang buat dan gak sia-sia berini gede di pemuli Youtube Channel juga mereka yang gak wangi kalau bisa Mbak Yuri juga Afi koordinasi Mbak Dika ke Mbak Yuri karena mereka ngantongi sampai hari ini 160 komunitas ini sarana kita buat sosialisasi MK dan lain-lain gitu ya Pak ya malah harusnya tambah lagi kita punya sampai ke Bon Jovi sampai ke apa Kofama sampai ke Porsar Roma Sampai ke Porsar komunitas Roma Porsar ini juga perlu juga mungkin khas barangkali untuk masa Nabi ini kan perlu YB barangkali kita perlu meja bayung acara-acara tersebut Nah, untuk alatulis juga kita perlu untuk bagiakan untuk cara-cara alatulis. Terus untuk panggung juga kita naruh dihubungi dengan penyawa-penyawa panggung juga pada acara. Yang utama ketemu itu, payung. Karena kan musim hujan ini. Ya, kayaknya ini yang disiapkan. Ini Pak Warto, ada lagi. Pak Warto, saya mau ngomong. Wah, ikutin diri. Ngomong, Pak. Ngomong, Pak. Ngomong, Pak. Ngomong, Pak. Caranya gini, Pak. Kalau udah jalan, Pak. Gitu, Pak. Ya. 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 Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Ini merupakan suatu masukan-masukan yang sangat bagus sekali. Ada beberapa masukan ya yang saya tangkap ya. Antara lain. Dari sebagainya. Saya punya usul. untuk mengakomodir semua inspirasi dan ide-ide dari semua seksi yang ada di sini. Aspirasi, Pak. Aspirasi, ya. Ya. Kemudian, dari salah satu bidang, ini usulan saya. Ayo, kita kumpul. Artinya, membentuk satu tim. Satu tim. Ya, satu tim. Satu. Ini tim apa, ya. Kita buat tiga tim. Tim A, B, C, dan C. Ayo. Berapa orang untuk membahas program-program kerja yang ada. Misalnya, gabungan antara kumas dan entertain. Ayo, kumpul. Di salah satu tempat di sana. Apa saja yang harus kita, apa namanya, rencanakan untuk jangka panjang, menengah, dan pendek. Ayo, kita lihat kalender. Apa saja. Nanti hari ini kita benar-benar sudah padat untuk acara-acara atau program-program kerja yang ada, yang akan kita laksanakan dalam satu tahun ini. Kemudian, lebih, apa, fokus lagi antara yang 40% dan 60% ya. Seksi acara dan seksi sosial. Ayo, gabung. Kita buat kumpul di sebelah sana atau di pilihan. Pokoknya di mana lah ya. Di tempat yang nyaman atau di sana. Rembukan bersama. Rembukan bersama. Apa saja nih. Nah, nanti hari itu dapat. Kemudian, seksi perlengkapan dan seksi apa saja. Kumpul dari satu. Buat tiga season, tiga grup ya. Apa saja yang harus kita rencanakan. Hari ini bisa kita dapatkan hasil yang sangat optimal. Karena kita apakah akan mengadakan pertemuan lagi atau tidak. Nah, disinilah optimalisasi waktu, rencana, dan sasaran yang tepat bisa kita penuhi. Itu cara saya. Kemudian, saya sangat menarik sekali. Ada tiga hal yang menarik buat saya. Satu, sosialisasi RSMK. Kedua, pembinaan pelestari. Ketiga, apakah di dalam struktur organisasi ada bidang pembinaan pelestari. Makanya, tadi saya punya usul ya. Saya punya usul seperti itu. Ayolah kita bentuk dari tiga tim itu. Untuk lembar suatu masukan-masukan. Itu saja. Saran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai di bidang. Sampai di bidang. Sampai. Bapak. Kumpisan 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 tau nggak? Kumpi. Kumpisan. Kumpisan samaanku. Nggak tahu. Untuk di bidang. Pembahasan yang tadi tertunda Sekarang membahas Program kerja Bisa langsung dipadu dengan Pak Ketua Umum Program kerja yang akan kita Laksanakan dalam jangka pendek Dan sama menengah Tidak bisa saya sebutkan satu persatu Terima kasih Tanpa mengurangi rasa hormat Masih bertahan di sore hari ini Sebelum membahas Lanjutan Berkaitan dengan rencana program kerja Mungkin sebelum menginjak ke Rencana program kerja kita Untuk jangka pendek Menengah panjang Untuk tahun Periode tahun 2022 Sampai 2023 Mungkin untuk Kesekretariatan tadi Barangkali Ada yang belum kita bahas Atau ada yang tertinggal Nanti Ada apa Aku pikirin Maksudnya di hari itu Ada tambah poin Misalnya Dari FPM Rilis single ini Misalnya Dedikasi buat pangguli Misalnya apa-apa Bisa pikirin Kira-kira mungkin Apa namanya Bentuk Kampilannya Kegiatannya Kira-kira gambarnya Seperti itu ya Alal-alal Apakah kalau santunan itu Harus kita Maksudnya Survey ini Haruskah Lewat wilayah-wilayah Dari kita-kita ini Atau Yang ada Kita panggil-panggil Anak yatim Untuk ikut Serta di Acara event kita ini Atau bagaimana Kita lah Tergantung lokasi Kalau bisa Bicin di tempat Dewan kita Dewan pembina Lokasi Masa lokasi Laksanaan Atem Itu di Eraskah itu Aku biasa Manggil mereka Telfon Butuh berapa 10 20 Sampai 50 Mereka tinggal Ada dekat Jaraknya 25 Mereka tinggal Pembina Rico Sama saya Karena waktu Memang mendekati Ramadan ini Tadinya kan Mau dibuat Deklarasi Pak Tadi saya Usul Jangan Deklarasi Udah Kaya Partai Sumpah Janji Anggota RSMK Nanti Biar saya Yang Konsep Sumpah Janji Anggota RSMK Kami Bersumpah Blah 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 Warna Sesuaikan Dengan Logo Kita Warna Biru Tua Lista Seperti yang Mbak Ini Berbedanya Itu Jadi Biru Tua Ini Biru Tua Gini Bu Ini Biru Tua Sesuai Yang Logo Kita Biru Ya Bu Dombel E Tua Tiga 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 Jadi momennya dibarengkan dengan pasca lebaran alal-bialal, tanggalnya sudah ditentukan, tempatnya sudah ditentukan, walaupun mungkin anggaplah tentatif bisa jadi yang sudah ditentukan apabila melihat situasi bersifat situasional mau ganti juga nanti koordinasi. Terus seragam sudah juga kita bicarakan tadi termasuk ukurannya sudah, warnanya sudah, yang ditempel di seragam itu adalah logo RSMK di sebelah kiri, dari kantongnya disebut buddha yang kantong halus ibu ya, kantong dalam, nanti dalamnya dikasih puring kan gitu. Kita punya prinsip tidak akan berpolitik praktis karena ini adalah rumah sosial. yang jelas kita mengacu ke Pak Muri almarhum, beliau adalah seniman, tulen. Dan perlu diingat, pada saat Mbak Cantu, stempel sudah jadi. Baju, mark, penting itu. Jadi Pak Eman sudah menyiapkan, kalau bikin kopsurat berapa? Satu rem, ya itu nanti biar aja lah kita yang menangani. Ya nanti koordinasi dengan bendara, orang satu rumah. Saya minta desainnya. Sekentariatnya dulu. Rumpunya sudah berdol begini, ya Pak. Ya tinggal bikin probe dulu. Sekentariatnya dulu. Ini kan posisinya gimana. Jadi, persiapan ini untuk uniform. Program kerja pertama, Pak. Bendera Prataka. Berikut dengan tiangnya ya. Dan bendera merah putih. Stempel. Kop surat. Yang sesuai dengan logo. Dan perlu backdrop. Kalau ada nih sekalian panggungnya. Perlu ada umbul-umbul. Terus stop map. Perlu dipersiapkan. Yang berlogo ya, Mas Ergo ya. Logo ya. Logo ya. Untuk dibacakan lagi. Ini cukup? Cukup? Cukup. Kalau nggak ada tampan lagi. Ya. Sementara, kita tutup dulu. Doa dulu lah. Ya. Alhamdulillah. Dan malam hari ini, kita mendapatkan hasil yang cukup banyak. dan sudah ada beberapa program yang sudah kita sepakati. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar dan baik. Nah untuk itu mari kita sama-sama membaca Pemul Fatihah sebagai penutup acara kita. La-Watinya waktui bahwa di formulir. Al-Fatiha Amin Alhamdulillahirrahmanirrahim Saya selaku pembawa acara Bila ada salah-salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah